itu suaranya bagaimana? suaranya jos mat bos kaya apa sih suaranya? lih ketekung kukuk lih ketekung kukuk itu yang dari masa mas Manto? itu yang dari Nusa Kambang oh dari Nusa Kambang? bagus ya? penutupannya sampai berapa? lih ketekung kukuk oh begitu? kalau di Jakarta itu beda lagi suaranya? suaranya beda lagi kaya apa tuh? lih ketekung kukuk lih ketekung kukuk oh kalau di Jakarta begitu? suaranya sebenarnya bagus yang mana Manto? suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicau mania jadi admin berada di pasar burung pramuka kita start dari parkiran bagian belakang atau parkiran motor ya teman-teman jadi untuk hari ini teman-teman admin mau coba terobosan terbaru kita mau coba bantuan khususnya untuk jenis burung perkutut teman-teman di berbagai kiosk nanti untuk semisalkan buat para teman kicau mania atau untuk penghobinya dari teman kukuk mania silahkan tinggal pilah pilih saja ya kira-kira yang cocok di kiosk siapa teman-teman nah sebelum merapat ke lokasi admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicau mania yang selalu hadir simak tonton video channel mater burung dan tak lupa doa buat para teman kicau mania semoga selalu diberi kesehatan dimudahkan urusannya dilancarkan rizkinya dan dipergahkan rizkinya amin ya robbal alamin semoga untuk informasinya ini bermanfaat teman-teman ya jadi kita coba untuk mempermudah buat para penghobi dari jenis burung perkutut nanti di next video berikutnya admin coba pantau dari jenis burung yang lainnya Assalamualaikum Mas Didi Waalaikumsalam Mas gimana kabarnya Mas Alhamdulillah baik Mas jadi untuk hari ini admin mau coba pantau untuk khusus jenis burung perkutut Mas siap Tok selalu ada ya oh selalu ada pastinya oke lokasinya pasar burung pramuka iya lantai dasar ya iya mas info kirim-kirim bagaimana Mas kirim-kirim area jenis burung perkutut desa COD keluar kota video call dulu total transfer ya total cancel oke siap kita coba langsung pantau saja ya Mas ya mas Mas Didi siap di depan layar kamera pantauan yang pertama perkutut apa nih itu silver songgoratu eh sebutan lainnya ada juga yang jambul gitu ya iya kalau untuk harga berapa sih Mas Didi sekol cukup 150 ribu dan untuk koleksi atau stok di jauhnya Mas Didi rata-rata untuk usian dewasa Mas Didi pasti namanya dewasa Mas tarik amannya aja tarik amannya ya iya baik teman-teman ya ini stoknya lagi banyak untuk jenis burung perkututnya jadi kita untuk mempermudah buat para teman Pumania yang nanti jenis burung perkutut iya Mas di sebelah kanannya ada juga pantauan yang silver biasa Mas Didi yang silver biasa kalau silver biasa Mas Didi berapa nih silver biasa cukup 100 ribu 100 ribu ah iya kalau di bawahnya ada juga jambul lagi apa nih nah itu jambul Majapahit oh jambul Majapahit notanya Mas Didi berapa nih Majapahit takas harga 350 ribu Mas baik teman-teman untuk perkutut Majapahit jambul ya atau stoknya pokoknya aman sebelah kanan apa lagi Mas Didi cemani yang biasa oke cemani yang biasa harga per ekornya Mas Didi per ekor cukup 150 mas 150 ribuan ya iya untuknya selalu aman Mas Didi oh aman selalu ada Mas baik di sebelah kanan untuk yang itu Cemani Songgoratu oke teman-teman ada juga untuk Cemani Songgoratu berapa nih Mas Didi Cemani Songgoratu kita kasih 250 ribu Mas 250-an ya per ekor ya Mas per ekor baik ini pantauannya juga aman banget teman-teman ya sebelah kanannya lagi Mas Didi itu Majapahit non Songgoratu baik Majapahit biasanya ya per ekornya Mas Didi per ekor cukup 200 ribu Mas 200 ribuan saja ya teman-teman per putut Majapahit yang biasa ada juga untuk putih lurik putih lurik yang biasa oke berapa ini Mas Didi 200 ribu Mas 200 ribu juga ya ini di Samur sama per putut apa Mas itu bangkok Mas oh bangkok per ekornya Mas per ekor 150 ribu baik teman-teman untuk per putut bangkoknya dan ada juga teman-teman pantauan berikutnya buat yang putih jambul Mas Didi ya atau yang Songgoratu ya putih jambul Songgoratu nah ini kalau untuk harga per ekor kena berapa Mas per ekor 400 ribu Mas 400 ribuan ini ada golden Songgoratu golden Songgoratu juga tersedia teman-teman ya harganya Mas Didi harganya 400 ribu juga Mas oh sama ya belakang teman-teman ya pokoknya komplis nih lalu sebelah kiri itu ada Songgoratu apa golden biasa golden biasa berapa Mas Didi golden biasa 350 350 nah ini Udan Mas yang di bawah sini ya nah itu yang sampingnya Udan Mas oke berapa Udan Mas Udan Mas 250 Mas 250 ya M M ada Mas Didi apa Mega Mendung ya Mega Mendung ada ini Mega Mendung sampingnya ini nah itu Mega Mendung berapa nih Mas Didi Mega Mendung 250 250 ribu baik teman-teman kumannya atau teman di somanya jadi stok di kios Mas Didi perkutut berbagai varian atau jenisnya ya dan untuk rata-rata usia yang punya stok Mas Didi ini dewasaan teman-teman baik Mas Didi Alhamdulillah kita sudah pantau buat stok perkutut yang berada di kios Langjong Jaya ya ya Mas terima kasih untuk langsung Mas Didi ya sehat selalu kita mau lanjut lagi nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam mas jelek hahaha gimana kabarnya Mas Alhamdulillah ya selalu ya batuk-batuk sedikit oh batuk-batuk sedikit minum jeruk minum jeruk kurang belayang hahaha baik Mas jadi untuk hari ini Advin gak seperti biasanya patau untuk seluruh stok burung yang tersedia Mas oke ini kita mau coba pantau khusus burung perkututu khusus anggunga oke selalu tersedia Mas ya selalu Mas tepatnya di pasar Burung Pramua kiosnya Haji Abu lantai atas ya lantai atas ya lantai atas mas untuk info kirim kirimnya bagaimana kirim-kirim seperti biasanya mas koling-koling ya kan terus wilayah Jabodetabek di KC OJ baik untuk wilayah luar itu transfer dulu barang dikirim barang dikirim dan tentunya ongkir sekanggung pembadi baik baik nanti untuk yang pengen tahu spek burungnya spek burungnya tinggal lagi halo halo saja Mas ya apalagi untuk perkutut kita biasanya apa berupa video Mas oh berupa video pas bunyinya pas bunyinya baik jadi informasi sudah cukup lengkap kita cukup pantau untuk stoknya Mas ya iya iya siap yuk jadi buat pantauan yang pertama teman-teman dimulai dari jenis burung perkutut yang bangkok ya Mas mas kalau di sini selalu aman untuk stok dari perkututut bangkok memang lebih utamanya sini mainnya bangkok bangkok identik untuk stoknya berkutut bangkok nah ini untuk yang masih ombyokan teman-teman ya stoknya juga masih aman banget jadi kalau untuk harga perekornya kena berapa sih Mas ini untuk yang ombyokan di depan Mas ini kena seratus ribu seratus ribuan baik teman-teman ya buat perkututut bangkok yang ombyokannya kalau bicara untuk usianya kurang lebih berapa usia ini empat bulan lima bulan empat lima ya oke udah aman udah aman oke biasanya kalau yang masih piyik rawan Mas rawan mati rawan mati di cuaca kayak gini nggak ada pelukan itu jampang mati jampang mati oke jadi ini udah anti badai ya anti badai baik teman-teman ya baik Mas Ebi seperti biasa ya ini ada perkutut bangkok yang sudah terpisah di kanak kotak box seperti ini jadi kalau untuk soal harga dari berapa ke berapa sih Mas untuk yang di box nya 200 sama 250 Mas jadi harga dari 200 ribu sampai 250 ribu tergantung memang dari suara sih Mas ya kalau untuk soal perkutut bangkok teman-teman ya nah ini setong selalu tersegi ya dan di setiap box nya teman-teman ini ada angka dari 1 sampai berapa nih sampai 72 72 72 oke 72 gantangan ya hahaha nah kita pandai lebih jelas atau lebih dekatnya ya teman-teman ya jadi ini masuknya kategori buat perkutut bangku per harganya yang di kandang kotak box teman-teman per ekonnya dari 200 ribu sampai 250 ribu tergantung dari suaranya ya nah ada juga yang pisan kaya gini ini Mas Ebi ini ini mas banyak ya pokoknya di kiosaji abu selalu aman ya yang pisan dari perkutut bangkoknya ini ada yang antik nih bisa mengkulung begini ya perkutut bangkok Mas kalau yang sudah pisan kaya gini bagaimana Mas dari harga 300 sampai harga 500 posisi sekarang posisi sekarang kadang ada yang harga 750 1 juta sampai 1 juta setengah juta semua tergantung dari suaranya dari anggungannya oke dari anggungannya teman-teman ya jadi untuk teman kung mania lebih abunnya kayak teman kung mania yang lainnya kayak gini ya sampai sambil ngopi gitu ya sambil ngopi boleh tapi besok ya jangan oke ini dari harga berapa tadi 300 sampai 500 500 untuk saat ini untuk saat ini dari perkutut bangkoknya teman-teman ya nah sekarang kita bergeser untuk perkutut setel berikutnya ada perkutut yang putih lurik ya Mas putih lurik Mas putih lurik Mas disampur disampur sama apa Mas cemani oh cemani cem-cem cem-cem ya cem-cemani cem-cem kalau untuk usia bagaimana Mas untuk usia udah dewasa Mas oh dewasa juga dewasa enggaknya itu dilihat dari sisi tadinya Mas oh begitu baik teman-teman ya kalau yang masih piyik itu putih kemerahan putih kemerahan harganya lebih murah tapi yaitu rawan rawan matinya baik teman-teman ya jadi terpantau tersedia untuk yang sudah dewasa ya kalau cemani kena berapa sih Mas 150 Mas cemani udah bunyi tapi belum bacor baik kalau untuk yang putih lurik putih luriknya 250 250 ribuan dibawah juga masih sama masih sama oke stoknya aman berarti Mas aman ini bangkok ini bangkok lagi ya baik mas kita pantau berikutnya nih untuk pantauan perkutut yang bagaimana ya bangkok Mas bangkok juga tapi untuk spek yang bagaimana Mas ini yang harga 300 ribu Mas 300 ribu yang 300 ribu baik teman-teman ya kalau untuk soal harga takut bingung pilih-pilih ya nah ini tinggal dipertanyakan saja ya Mas ya Mas tinggal kontak-kontak ada sebagian yang udah saya video Mas untuk suaranya dan harganya juga variasi variasi nanti tinggal dipertanyakan saja teman-teman ya kira-kira yang mana gitu saja Mas ini untuk yang bangkok pantauannya bunyi terus kalau yang ini Mas ini yang warna apa sih Mas warna albino Mas putih lurik oh putih lurik ya pantauannya juga yang bunyi juga ya ini yang udah manggung Mas kenal berapa nih Mas yang udah manggung 500 ribu 500 ribu putih lurik yang sudah manggung teman-teman ya pokoknya soal harga ada harga ada rupa gitu ya Mas ada harga ada rupa ada kualitas Mas baik teman-teman dari jenenggurung perkututnya nah untuk semani juga terpantau tersedia ya Mas tersedia Mas buat pantauannya yang udah manggung nih udah manggung ini masih ada 4 ekor harganya kena berapa Mas 400 ribu 400 ribu untuk semani yang pantauannya udah manggung ya nanti merapat saja dipantau teman-teman baik Mas Rebi Alhamdulillah terima kasih untuk waktunya kita sudah pantau mas buat stok burung perkutut yang tersedia Mas ya pokoknya untuk kiosnya aja Bu semoga menjadi rekomendasi buat para teman kicau mania baik teman kum mania amin dengan kualitas yang mantul harganya pun oke dan pastinya amanah ya Mas terima kasih Mas Rebi dan Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Mas Manto Waalaikumsalam Pak Haji sehat selalu Mas Manto ya Alhamdulillah Pak Haji Mas Manto jadi untuk hari ini admin gak seperti biasanya pantau untuk keseluruhan stok burung yang tersedia ya kita mau coba pantau khusus burung perkutut Mas Manto oke kita kasih yang segorolangu oke segorolangu jadi ciri khas burung perkutut lokal yang berada di kios Mas Manto ini dari segorolangu gitu ya segorolangu itu madain Cilacap oh dapet dari Cilacap gitu dari Cilacap lusak kambangan masuk oh masuk baik Mas Manto ini kan kalau yang lokal lokal kayak gini speknya bahanan ya bahan itu harganya perekor kena berapa sih Mas Manto? ini kita kasih murah aja berapa murahnya? kita kasih 20 ribu 20 ribuan kalau udah bunyi gacornya kayak apa Mas Manto? wah kalau udah gacor bos 1 RT dekat semua bos suaranya melengking wih kayak gitulah bos enak banget bos enak banget kayak apa Mas Manto? jadi kalau untuk perkutut lokal itu semakin tuas semakin istimewa oh begitu ya itu suaranya bagaimana Mas Manto? suaranya jauh semat bos kayak apa sih suaranya? wih keteku kuku wih keteku kuku itu yang dari mas Manto? itu yang dari Nusakambang oh dari Nusakambang? bagus ya wih istimewa penutupannya ada sampai berapa? gimana tadi Mas Manto? wih kuku oh begitu banyak kuknya banyak kuknya ya itu kalau ditukar motor mau gak Mas Manto? kemarin mau ditukar motor enak enak mau bos enak mau yang punya motor ya enak mau terus kalau yang di Jakarta Mas Manto suaranya kayak Manto? kalau yang di Jakarta itu beda lagi suaranya suaranya beda lagi kayak apa tuh? narkot kuku 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 narkot kuku kuku oh kalau yang di Jakarta begitu suaranya sebenarnya bagus yang mana Mas Manto? kalau itu tergantung selera tergantung selera ya itu bagikan tempe dan tahu oh begitu mau tempe atau yang tahu untuk soal suara sama-sama bisa dinikmatilah ya Mas Manto ya 11-12 11-12 oke teman-teman ya ini untuk dini burung perkutut buat lokal yang dari Segurulangu ya teman-teman ini juga ada satu permintaan ini bos apa tuh permintaannya? nah untuk para kung mania kalau ada yang suaranya gede itu siap dituker tv motor kulkas bisa maksudnya kalau ada teman kicom mania yang suaranya gede kalau ada yang perkutut suaranya gede langsung aja konfirmasi mau tuker apa kita kasih oh sama Mas Manto ya oke teman-teman ya ini kalau diturutin gila hahaha jadi kalau teman kicom mania rawat burung perkutut sampai bunyi teman-teman sampai manggung itu suaranya gede 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 begitu Mas Manto hahaha langsung merapat ke kiosnya Mas Manto nanti dapet kulkas dapet tv dapet motor gitu ya nanti masuk oke silahkan tapi kalau suaranya belum gede jangan sekali-kali hubungin oke baik siap Mas Manto terima kasih untuk informasinya dan waktunya ya Mas Manto ya semuanya buat Mas Manto sehat selalu amin dan urusannya dirancangkan rizkinya dan kiosnya selalu menjadi rekomendasi buat para teman kicom mania harga yang terjangkau kualitasnya mantul dan pastinya amanah terima kasih Mas Manto Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Haji Assalamualaikum Mas Pih Waalaikumsalam Mas jadi untuk hari ini admin gak seperti biasanya pantau seluruh stok yang tersedia kita mau coba pantau khusus burung perkutut setok bagaimana Mas perkutut aman oke aman ya tapi yang warna oh yang warna ya baik nanti kita pantau ya Mas ya info kirim-kirimnya bagaimana Mas info kirim-kirim aman aman kalau jabut-jabut bisa COD kalau luar kota luar jawa transfer baru dikirim baik nah untuk gigosnya Mas Hapi juga menerima nuker tambah ya Mas ya ya nuker tambah kalau nambahnya cocok barangnya bawa pasar aja ya baik Mas kita coba untuk stok perkutut yang tersebut ya oh iya pantauan buat yang pertama nih teman-teman ada perkutut golden gold ya Mas ya iya tampilannya seperti ini teman-teman buat perkutut golden gold nya kalau untuk harga perekor kenapa ini Mas Hapi cukup 300 saja 300 ribuan teman-teman dari geni burung perkutut golden gold usia bagaimana Mas rata-rata itu rata-rata udah dewasa itu 6 bulan lebih baik teman-teman ya jadi usia kurang lebih 6 bulan up dari genis burung perkutut yang tersedia di kursusnya Mas Hapi bergeser ke jenis burung perkutut crossing teman-teman kalau crossing ini dari silangan bangkok ya tampilannya seperti ini dan untuk harga dibanderol 75 ribuan teman-teman dari perkutut crossing nya terpandang juga teman-teman untuk stok berikutnya ada dari genis burung perkutut putih lurik nah ini untuk pertama buat putih lurik yang biasa ya perekornya dibanderol 200 ribuan ada juga teman-teman dari genis burung perkutut putih lurik dan untuk yang jambul atau songgoratu teman-teman untuk tampilannya seperti ini harganya perekornya cukup dibanderol 350 ribuan teman-teman ya silahkan untuk para teman kumannya yang lagi cari langsung berapa dipantok-pantok saja ya geser ke jenis burung perkutut untuk yang semani semani biasa nih harganya perekor dibanderol 200 ribu juga teman-teman dari perkutut semani nya nah ralat teman-teman ya untuk burung perkutut yang semani ini wajah yang dibawah notanya 100 ribu teman-teman untuk yang biasa ya nah untuk yang jambul dari semani nya teman-teman juga tersedia harganya perekor kena berapa mas? 250 ribu 250 ribu dari semani yang jambulnya berikutnya ini ada juga dari Majapahit ya teman-teman Majapahit kena berapa ini mas? udah ngabisin 150 ribu 150 ribu ya kira-kira kalau stok baru berapa nih? baru biasanya 200 ribu baru 200 ribu teman-teman ini berhubung stok ngabisin kurang lebih ada 4 ekor ya 150 ribuan mas ini ada juga yang keren nih ini apa sih? itu udang mas oh udang mas udang mas jambul ya berapa yang masih? 300 ribu 300 ribu teman-teman jadi untuk hari ini teman-teman ini jelasnya masawi terpantau ada golden gold ya ada semani ada crossing ada semani gambul ada majapahit putih lurik putih gambul golden gold terus sama udang mas ya silahkan buat para semang udang mas ya yang lagi cari dari jenis burung perkutusnya langsung berapa dan dipantau dan tinggal pilih-pilih saja kira-kira yang paling cocok teman-teman di jauh mania atau semangku mania ya yang lagi cari jenis burung perkutusnya jadi untuk hari ini kita pantaukan beberapa kios dari stop burung perkutus yang tersedia di pasar burung peramuka baik mas Shafi'i terima kasih untuk waktunya mas ya untuk hari ini kita sudah pantau buat stop burung perkutus yang tersedia sehat selalu mas semoga urusannya dilancarkan riskinya kiosnya selalu menjadi rekomendasi buat para teman-teman di jomani mas ya terima kasih mas assalamualaikum waalaikumsalam baik teman-teman jadi sampai disini dulu ya untuk informasi harga jenis burung perkutus dan kita akhiri di kiosnya Mas Shafi'i teman-teman terpantau beberapa jenis burung perkutus dari burung perkutus kemani yang tadi kita sebutkan ya macam-macam dan usianya rata-rata kurang lebih di angka 6 bulan up teman-teman oke kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih